Deretan dugaan penyebab sekeluarga tewas di Kalideres kini dikaitkan dengan ajaran Santara. Ritual puasa sampai mati. Kasus tewasnya sekeluarga di Kalideres, Jakarta Barat memantik banyak spekulasi bermunculan terkait penyebabnya. Kecurigaan ini muncul setelah polisi menyebut 4 orang yang meninggal itu disebut tanpa asupan makanan selama berhari-hari. Fakta itu pun memicu spekulasi. Jika pemicu sekeluarga tewas di Kalideres itu salah satunya karena korban adalah pengikut sekte apokaliptik. Menurut kriminolog, sekte apokaliptik merujuk pada keyakinan seseorang atau kelompok soal akhir dunia yang sudah dekat. Namun belakangan diketahui, ada yang menyebut kematian sekeluarga di Kalideres itu bisa jadi terkait ritual Santara. Ritual ini disebut dilakukan selama 30 sampai dengan 35 hari. Dimana seseorang tidak makan atau minum hingga meninggal. Merujuk dari berbagai sumber, ritual Santara termasuk ritual kuno yang telah dipraktikan oleh penganut sekte Jain sejak berapa abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi penganutnya, Santara adalah ujian spiritualitas tertinggi yakni cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Sementara itu, Presiden Jain, Yufa Mahasapa, Sachin Jain di India mengatakan bahwa Santara bukan tentang kematian, tapi jalan untuk mencapai moksa yang merupakan cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritual dan keluarga yang bersangkutan. Bagi para penganut sekte ini, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman dan meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut mereka, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Proses ritual Santara Masih menyitat sejumlah sumber, ritual ini dimulai ketika orang yang melakukan ritual Santara terlebih dahulu berpuasa seperti biasa dengan asupan makanan padat dan minuman dalam takaran yang sedikit. Secara bertahap, mereka akan mengurangi porsi makanan dan cukup dengan air minum saja, sampai akhirnya berhenti minum air. Normalnya perjalanan ritual ini berlangsung selama 30 sampai dengan 35 hari, karena pada dasarnya kematian akan menghampiri secara alami. Selama menghabiskan masa-masa sulit tersebut, mereka akan didengarkan dengan tulisan cuci, meditasi, dan intropleksi diri hingga benar-benar mati kelaparan. Dikaitkan dengan kasus Burari Dead Tewasnya satu keluarga di Kalideres tersebut pun viral, diperbincangkan di media sosial. Akun Axe Fes curut mencurigai tewasnya satu keluarga tersebut, seperti cerita dalam film dokumenter Netflix berjudul House of Secrets The Burari Dead. Dugaan menjalani ritual santara itu juga muncul dalam culitan tersebut dari seorang warganet yang menanyakan perihal keanehan dan kejanggalan kematian satu keluarga yang pada mulanya diduga mengalami kelaparan dan dehidrasi tersebut. Akun Axe Fes Burari Dead sendiri sudah diangkat menjadi dokumenter oleh Netflix dengan judul House of Secrets The Burari Dead. Dokumenter ini sudah ditayangkan sejak 8 Oktober 2021 di Netflix dan hadir dengan 3 episode. Burari Dead merupakan kisah kematian satu keluarga di Burari, New Delhi, India. Dalam Burari Dead, keluarga cindawat meninggal dunia dengan cara ritual bunuh diri masal. 10 orang anggota keluarga meninggal dengan cara menggantungkan diri dengan kaki hampir menyentuh lantai. Sementara itu, 1 orang lansia yang merupakan nenek dan anggota tertua di keluarga ditemukan meninggal dunia di dalam kamar. Kasus ini terungkap pada Juli 2018 dengan total ada 11 korban bunuh diri masal dalam kejadian ini.